kemudian tips usahakan agar harga barang dagangan tak lebih tinggi dari toko lain atau harga dagangan anda lebih murah dibandingkan dengan pesaing untuk apa tentu ini menjadi sangat apa namanya sangat penting ya karena kalau misalnya anda menjual barang anda tanpa karena apa ya dengan harga yang ini bisa saja konsumen lebih banyak yang datang kepada anda tapi anda harus hati-hati dalam menentukan perbandingan harga ini karena tidak semua orang juga langsung membeli yang murah karena dia juga terkesan kualitasnya tidak terjamin seperti itu walaupun karena itu memang anda sekali-sekali perlu menentukan harga yang lebih murah dibandingkan dengan pesaing tapi anda harus ingat bahwasannya disini akan terjadi perang harga perang harga harus anda antisipasi dengan cara-cara di saat orang lain bisa menjual lebih murah anda juga harus merhat hati-hati melakukan riset itu kan banyak juga orang yang demi pesaingan terhadap pelanggan melakukan terjun bebas ya artinya tidak mendapatkan untung tapi dia rela melakukan itu hanya si mata-mata untuk menjaga customer nah itu anda harus hati-hati dalam menentukan harga tadi tips selanjutnya kecepatan dan keramahan dalam pelayanan terhadap konsumen harus benar-benar diperhatikan kenapa? karena ya hospitality dan juga speed itu sangat penting terutama dalam service ya disini saya orang justru inilah yang terpenting dalam series ini karena pembeli adalah raja penjual adalah apa sebagai apa tapi itu semua semuanya harus berdasarkan berdasarkan perhitungan-perhitungan juga oleh karenanya tidak semua orang bisa membeli barang dengan etikat yang baik seorang pelayanan toko seharusnya memang harus menawarkan senyum nah inilah hospitalnya jangan sesekali membuka toko kalau anda belum senyum nah ini sangat penting karena apa? itu kasapan Jepang ya karena kita itu harus merekrum orang yang benar-benar bisa bekerja dan memiliki keramahan yang luar biasa sehingga orang lain terkesan enjoy di dalam sebuah toko tersebut seperti itu jadi ini harus sangat penting dan juga keramah tamahan disamping keramah tamahan dan speed tadi orang juga lebih koji lebih yakin dengan kata-kata kita jadi kadang-kadang gimana ya dalam sebuah apa namanya riset ya banyak orang di dalam toko itu ada kalau ada pelanggan yang bertelukesah gitu ya atau pembeli daripada di toko sebelah sana ada yang lebih mahal lebih murah kalau harganya sekian disini jangan langsung anda bilang yaudah anda beli aja salah jawaban anda sebenarnya yang paling tepat apa anda harus bilang gini baik maaf sebelumnya mohon maaf sebelumnya kita bukannya tidak bisa harga segitu pak tapi dengan harga segitu kita gak dapat untung saya gak mau dong kita menjual dengan harga yang tidak kita apa namanya seperti mereka gak mendapatkan untung terus terang aja jadi untungannya tipis begitu aja penjelasannya jadi jangan langsung melempar kepada selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati